Segala gerakan di kuil api petir tak luput dari pengamatan Jiwa Naga. Hari ini, para ahli kuil api petir dan golongan bawahannya telah berkumpul. Pada saat ini, pasukan puluhan ribu yang dipimpin oleh Dewa Kuno Tundervire sedang bergegas menuju kuil kaca berwarna. Tujuan mereka sederhana, menghancurkan Jiwa Naga dan membunuh Feng Wuchen. Untuk menghapus penghinaan mereka sebelumnya. Dewa Kuno Tundervire telah mengundang Dewa Kuno Kuiksan, jadi dia sangat percaya diri dalam berhadapan dengan Jiwa Naga. Saudara Kuiksan, apakah mereka semua setuju? Dewa Kuno Tundervire bertanya dengan penuh semangat. Adik kecil, kau bisa tenang. Orang-orang sudah datang. Mereka bersembunyi di kegelapan. Ada enam Dewa Kuno bergelar, dan satu Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Dia adalah seorang ahli dari kekuatan besar di surga ke-27, Dewa Kuno Pasir Hisap berkata dengan senyum bangga. Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Mata Dewa Kuno Tundervire hendak keluar. Dewa Kuno bergelar berwarna ungu telah diundang. Seberapa besar wajah ini? Dewa Kuno Tundervire sangat gembira, dan dia menyanjung, kakak memang hebat. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno bergelar cian. Kamu bahkan berhasil mengundang Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Jiwa Naga pasti akan mati dalam pertempuran ini. Bocah itu pasti akan mati juga. Dewa Kuno Pasir Hisap mencibir, ekspresinya menjadi semakin sombong. Perkataan Dewa Kuno Pasir Hisap pastinya membuatnya tenang. Para tetua kuil api petir dan jajaran atas semuanya sangat bersemangat. Mereka tidak sabar untuk mencapai Jiwa Naga dan memusnahkan mereka semua. Dewa Kuno bergelar berwarna ungu memiliki lima ahli Dewa Kuno bergelar lainnya. Mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tidak peduli seberapa kuat Jiwa Naga, ia tidak akan mampu melawan Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Dewa Kuno Tundervire sangat gembira, seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan tragis kehancuran Jiwa Naga. Kuil kaca berwarna. Melapor kepada tuanku, musuh akan segera tiba. Devian Heavensing dengan hormat melaporkan, tujuh Dewa Kuno bergelar dan sembilan ahli Dewa Kuno. Salah satunya adalah Dewa Kuno bergelar berwarna ungu, dua adalah Dewa Kuno bergelar berwarna biru, dan sisanya adalah Dewa Kuno bergelar cian. Kuil suci api petir sungguh tidak sederhana, Feng Wuchen sedikit terkejut dan mencibir, tidak heran Dewa Kuno api petir ini begitu percaya diri. Yang mulia, bawahan ini telah mengatur seseorang untuk mengambil alih pasukan mereka. Jian Chou menyeringai. Turunkan perintahnya, sembunyikan dengan baik, jangan menakuti mereka, Feng Wuchen mencibir. Tak lama kemudian, gelombang aura mengerikan menyebar dari kehampaan di kejauhan, menyelimuti seluruh istana ilahi kaca berwarna. Swiss, Swiss. Tak lama kemudian, tujuh Dewa Kuno bergelar dan sembilan ahli Dewa Kuno muncul di udara di atas istana ilahi kaca berwarna. Para ahli kuil suci api petir dan pasukan bawahannya terbang satu demi satu. Totalnya ada 50 ribu kultifator. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak kuil Dewa Kaca berwarna sebelumnya, kekuatan mereka sepuluh jalan lebih maju dari kuil Dewa Kaca berwarna sebelumnya. Hanya Dewa Kuno bergelar ungu saja sudah cukup menakutkan. Belum lagi enam Dewa Kuno bergelar dan sembilan ahli Dewa Kuno lainnya. Di mata kuil api guntur, barisan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan Jiwa Naga. Ini adalah Jiwa Naga, Dewa Kuno bergelar ungu yang memimpin sedikit mengernyit. Dia tampak agak kecewa. Kekuatan Jiwa Naga tidak cukup bagi mereka untuk mengambil tindakan. Dewa Kuno pasir hisap tersenyum sopan dan berkata, kakak Tiansui, karena Jiwa Naga mampu membunuh Fu Tiansu, pasti ada ahli Dewa Kuno bergelar Cian. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Jika hanya ada satu Dewa Kuno bergelar Cian, tentu saja kakak Tiansui tidak perlu mengambil tindakan. Mereka tidak memenuhi syarat. Mem, Dewa Kuno bergelar Tiansui menganggup puas, menunjukkan sikap superior. Kakak tua mata berkaca-kaca, suruh mereka keluar, seorang Dewa Kuno bergelar biru mencibir. Hari ini, semua orang di Jiwa Naga harus mati. Dewa Kuno Api Petir merauh marah, niat membunuh yang dingin terpancar keluar. Setiap orang. Segera, Feng Wuchen, Jian Chou, dan yang lainnya keluar dari Aula. Melapor kepada Tuan yang terhormat, orang itu adalah Dewa Kuno Api Petir, Devian Heavenwalker melaporkan dengan hormat. Dewa Kuno Api Petir, kamu telah mengundang banyak ahli. Tidak heran kamu begitu percaya diri, Feng Wuchen mencibir dan melirik kelompok Dewa Kuno Api Petir. Bahkan jika itu adalah Dewa Kuno bergelar ungu, Feng Wuchen tidak meliriknya dua kali. Feng Wuchen tidak peduli dengan Dewa Kuno bergelar ungu belaka. Dasar bocah busuk, hari ini, Dewa Kuno ini akan memberitahumu kekuatan kuil Api Petir. Aku akan memberitahumu siapa penguasa sebenarnya dari langit kedua. Dewa Kuno Api Petir mencibir dengan nada mengejek, seolah-olah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja, itu adalah jiwa naga. Mata tua Dewa Kuno Api Petir langsung berubah menjadi ganas, niat membunuhnya berlipat ganda. Dasar bocah sombong. Bayangkan dia bisa tetap tenang di hadapan kita, seorang Dewa Kuno bergelar biru mencibir, penghinaan di matanya tak tersamarkan. Dewa Kuno bergelar ini tidak bisa melihat apa-apa dari bocah ini. Dewa Kuno Tian Sui mengerutkan kening. Awalnya, dia mengira telah melakukan kesalahan. Namun, setelah mengamatinya beberapa kali, dia tetap tidak dapat melihat kedalaman kultifasi Feng Wuchen. Dia bahkan tidak dapat merasakan riak energi apapun. Hal ini membuatnya merasa aneh. Dewa Kuno Pasir hisap melangkah maju perlahan dan berkata dengan dingin, jiwa naga mampu mencapai langit kedua dan membunuh Fu Tian Su dan kepala istana gelasir berwarna. Dia tidak lemah, tapi hanya itu saja. Hari ini, kuil Api Petir mendapat bantuan dari Dewa Kuno bergelar ungu. Menghancurkan jiwa naga akan semudah membalikkan telapak tangan. Oh, begitukah? Feng Wuchen tersenyum. Dewa Kuno bergelar ungu ingin menghancurkan jiwa naga. Bodoh sekali. Jian Chou, berikan perintah, Feng Wuchen mencibir. Segera kuasai kuil Api Petir dan ketiga faksi di dalamnya. Perintah Jian Chou. Dimengerti, serangkaian raungan penuh hormat terdengar dari istana jiwa naga. Pada saat ini, Dewa Kuno Api Petir dan yang lainnya semuanya tercengang. Apa yang dilakukan jiwa naga? Pertarungannya bahkan belum dimulai, tapi dia sudah mengirim seseorang untuk mengambil alih faksi mereka. Logika macam apa ini? Apakah jiwa naga begitu yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka? Bukankah dia terlalu meremehkan kuil Api Guntur? Apakah tujuh Dewa Kuno bergelar dan sembilan Dewa Kuno hanya untuk pertunjukan? Bocah, apa maksudmu? Dewa Kuno Api Petir begitu marah hingga dia hampir meledak. Bukan hanya Dewa Kuno Api Petir. Dewa Kuno bergelar Tian Sui juga geram. Ini bukan saja penghinaan terhadap Dewa Kuno Api Petir tapi juga kepadanya, Dewa Kuno bergelar ungu. Feng Wuchen mencibir namun tidak mengatakan apa-apa. Bocah, berani sekali kau. Apakah kau mencoba mempermalukan Dewa Kuno bergelar ini? Tanya Tian Sui dingin, setiap kata mengandung niat membunuh yang mengerikan. Mempermalukanmu, Feng Wuchen mencibir. Apakah kamu layak? Wajah Tian Sui berubah gelap sepenuhnya. Dia tidak menyangka Feng Wuchen begitu sombong. Aura yang kejam dan mengerikan menyapu, membawa serta kekuatan untuk menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Kakak Tian Sui, aku akan membunuh bocah sombong ini. Dewa Kuno Pasir Hisap menggeram, niat membunuhnya yang mengerikan tertuju pada Feng Wuchen saat dia langsung menuki ke bawah. Sangat bagus, bocah nakal, kau pasti menyesal telah membuat marah Dewa Kuno bergelar ini. Kamu pasti akan menyesalinya, kata Tian Sui dengan kejam. 3572. Anak nakal yang bau, siapapun yang datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dewa Kuno Pasir Hisap meraung marah, energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya saat dia dengan marah menyerang Feng Wuchen. Pasir apung, cepatlah kembali. Dewa Kuno bergelar air surgawi tiba-tiba meraung, ekspresinya agak terkejut. Hati Dewa Kuno Pasir Hisap bergetar, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Apa arti raungan tiba-tiba dari Dewa Kuno bergelar ungu? Itu berarti jiwa naga memiliki seorang pakar yang bahkan Dewa Kuno bergelar air surgawi pun waspada. Dewa Kuno Pasir Hisap tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia segera menghentikan dirinya sendiri, tidak berani bergerak. Keringat dingin membasahi punggungnya. Apa yang dirasakan oleh Dewa Kuno bergelar air surgawi? Apakah jiwa naga benar-benar memiliki ahli yang lebih mengerikan? Dewa Kuno Thunder Flame dan Dewa Kuno bergelar lainnya juga menjadi sangat gugup. puluhan ribu pakar semuanya menahan nafas. Ruang angkasa tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Suasananya amat menakutkan. Kegelisahan yang hebat mulai muncul dalam pikiran mereka. Kalau saja orang lain yang meraung, mereka pasti tidak akan takut. Namun, ini adalah Dewa Kuno bergelar air surgawi yang meraung. Semua orang bisa mendengar bahwa raungan ini diwarnai dengan ketakutan. Seberapa menakutkankah seseorang yang bisa membuat Dewa Kuno bergelar ungu takut? Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakang Dewa Kuno Pasir Hisap. Begitu sunyinya sehingga Dewa Kuno Pasir Hisap tidak menyadarinya sama sekali. Dewa Kuno berjudul air surgawi dan yang lainnya semuanya memucat. Kakak Pasir Hisap, hati-hati, seru Dewa Kuno Thunder Flame ketakutan. Apa, Dewa Kuno Pasir Hisap memucat? Wah, mewah. Dewa Kuno Pasir Hisap bereaksi, tetapi sebelum dia sempat berbalik, terdengar ledakan. Dewa Kuno Pasir Hisap memucat, lalu dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat itu, Dewa Kuno Pasir Hisap merasakan energi yang sangat mengerikan. Sebuah bilah tangan telah muncul di dada Dewa Kuno Pasir Hisap. Darah mengucur deras sementara rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi kehidupannya cepat memudar. Putih. Putih bergelar Dewa Kuno, wajah pucat Dewa Kuno Pasir Hisap dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Apakah ini perasaan kematian? Dewa Kuno Pasir Hisap sudah merasa tidak ada harapan. Bagaimana bisa seorang Dewa Kuno bergelar berkulit putih menunjukkan belas kasihan saat mereka menyerang? Orang yang menyerang tidak lain adalah White Tiger. Dewa Kuno bergelar Cian berani bertindak kejam di Jiwanaga. Kau benar-benar tidak tahu diri, macan putih mencibir dan perlahan menarik tangannya. Dewa Kuno Pasir Hisap terjatuh. Aura kehidupannya lenyap seluruhnya. Sang Dewa Kuno bergelar air langit dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Pada saat ini, puluhan ribu pembudidaya merasa seperti mereka telah jatuh ke neraka tingkat ke-18. Ini benar-benar Dewa Kuno bergelar putih. Siapa di antara mereka yang dapat mengalahkannya? Kalau dipikir-pikir mereka ingin menghancurkan Jiwanaga, ini sama saja dengan mencari kematian. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku menyesal membuatmu marah. Feng Wuchen mencibir sambil menatap dingin ke arah Dewa Kuno bergelar air surgawi. Tian Sui tidak berani kentut. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Dewa Putih Membunuh Harimau Putih Dewa Kuno bergelar air surgawi telah mengenali Harimau Putih. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa seperti akan meledak. Itu adalah Dewa Pembunuh Harimau Putih dari pavilion Dewa Kuno. Dia benar-benar telah memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Dewa Kuno berjudul air surgawi akhirnya mengerti. Mengapa Feng Wuchen dan semua orang di Jiwanaga, bahkan Raja Kuno, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan? Mengapa Feng Wuchen begitu tenang dan bahkan sombong di hadapan Dewa Kuno bergelar ungu? Mengapa dia mengirim seseorang untuk mengambil alikuil suci api guntur dan pasukan bawahannya sebelum pertempuran dimulai? Jaringan Cina bebas. Mengapa dia terlihat seperti sedang menggenggamnya? Ini semua karena Jiwanaga memiliki Dewa Pembunuh Harimau Putih. Keberadaan Dewa Pembunuh Harimau Putih setara dengan Dewa Kuno bergelar hitam. Mengapa Jiwanaga memiliki Dewa Kuno bergelar putih? Dewa Kuno api petir benar-benar ketakutan. Bau pesing keluar dari selangkangannya. Dia begitu takutnya sampai-sampai celananya basah kuyuk. Kau punya nyali. Tatapan dingin White Tiger menyapu kelompok air surgawi. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan. Ini salah paham. Ini semua salah paham. Kita akan segera pergi. Segera pergi. Tian Sui menahan rasa takutnya dan ingin segera melarikan diri. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya yang dingin menyebabkan kelompok air surgawi gemetar ketakutan. Tidak seorang pun berani membayangkan apa konsekuensinya. Yang mulia, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tanya Harimau Putih dengan hormat. Pidato White Tiger membuat mereka ketakutan lagi. Dewa pembunuh Harimau Putih dari pavilion Dewa Kuno benar-benar memanggil Feng Wuchen dengan sebutan, Tuan yang terhormat. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Bunuh mereka semua. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Ledakan. Tiga kata sederhana itu bagaikan rudal berat yang meledak di telinga mereka. Mereka semua ketakutan hingga tak sadarkan diri. Sekalipun jumlah mereka 500 ribu, White Tiger bisa membunuh mereka seketika, apalagi 50 ribu. Dimengerti, Harimau Putih dengan hormat menerima perintah itu. Saudara-saudara, serang, teriak Harimau Putih. Adegan berikutnya menyebabkan Dewa Kuno bergelar air surgawi menjadi semakin ketakutan. Swiss Swiss Swiss. Puluhan Dewa Kuno bergelar putih dan pakar Dewa Kuno muncul hampir pada saat yang bersamaan. Ini, ini, air surgawi terdiam lama sekali. Ketakutannya tak terlukiskan. Banyak petani pingsan karena ketakutan. Puluhan Dewa Kuno bergelar putih dan ahli Dewa Kuno. Mereka berani memprovokasi barisan yang tak terkalahkan. Bahkan 10 ribu nyawa tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Dewa pembunuh Harimau Putih, tolong ampuni aku. Dewa Kuno bergelar air surgawi itu buru-buru berlutut. Dia begitu ketakutan hingga dia mengompol. Memohon belas kasihan padaku. Kau salah orang. White Tiger tertawa dingin. Ia langsung muncul di hadapan Heavenly Water. Auranya yang menakutkan dan penindasannya membuat air surgawi tidak bisa bergerak. Cih. White Tiger melambaikan tangannya. Sebuah tangan tajam memotong seperti pisau, mengiris tenggorokannya. Air surgawi tidak memiliki kesempatan kedua untuk memohon belas kasihan. Jangan. Jangan bunuh aku. Kuil suci api petir adalah pasukan bawahan kuil utama tertinggi. Dewa Kuno api petir berkata dengan ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Anggota tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Aku akan membunuh orang-orang kuil utama tertinggi. Feng Wuchen tertawa dingin. Suis. 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 Cek. 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 Dewa Kuno dan para ahli Dewa Kuno melancarkan pembantaian tanpa ampun. Masing-masing dari mereka bagaikan binatang buas, bertarung untuk membunuh. Dalam waktu kurang dari 30 detik, seluruh 50 ribu pembudidaya tewas secara tragis. Kuil suci api petir hancur total. Jian Chou, bawa saudara-saudara untuk merebut rampasan perang. Feng Wuchen tersenyum. Saudara-saudara, maju. Teriak Jian Chou dengan penuh semangat. Jiwa naga dan yang lainnya maju dengan panik. Ye Qingyu, segera pimpin jiwa naga ke surga ketiga dan keempat. Singkirkan semua kekuatan jahat. Perintah Feng Wuchen. Dimengerti, Ye Qingyu menerima perintah itu dengan hormat. Feng Wuchen tidak tinggal diam. Dia langsung kembali ke alam suci. Dia telah berjanji pada Xiao-Siao. Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Selanjutnya, jiwa naga memimpin banyak ahli dan berjuang menuju surga ketiga. Dalam waktu kurang dari dua jam, beberapa kekuatan jahat di surga ketiga berhasil dibasmi. Empat jam kemudian, surga keempat berada di bawah kendali jiwa naga. Langit kelima, keenam, dan ketujuh tersapu oleh jiwa naga. Semua kekuatan jahat pun musnah. 3573 Jiwa naga mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, menyapu semua rintangan. Tidak peduli di lapisan surga mana kekuatan jahat itu berada, mereka semua tidak mampu menahan satu pukulan pun di hadapan jiwa naga. Dalam waktu kurang dari sehari, lapisan surga pertama hingga lapisan surga ke-8 semuanya berada di bawah kendali jiwa naga. Tatanan langit dan bumi dari lapisan surga pertama hingga lapisan surga ke-8 juga berada di bawah kendali jiwa naga. Berbagai kekuatan jahat yang dimusnahkan juga diambil alih oleh jiwa naga. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya jiwa naga. Mereka hanya tahu bahwa kekuatan jiwa naga sangat mengerikan, dan tidak ada yang mampu memprovokasinya. Dari lapisan surga pertama hingga lapisan surga ke-8, berbagai kekuatan utama dan banyak sekali pembudidaya semuanya mendiskusikan jiwa naga. Ada berbagai macam versi, berbagai macam kemewahan yang luar biasa, berbagai macam kekuatan yang tak terkalahkan. Berikan perintahnya, selama itu seseorang dari jiwa naga, mereka tidak boleh memprovokasinya. Lebih dari itu, mereka tidak boleh menyinggungnya. Siapapun yang menyinggung jiwa naga, biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Seorang kepala istana dari pasukan besar mengeluarkan perintah hukuman mati. Kekuatan jiwa naga sungguh mengerikan. Kita tidak boleh memprovokasi jiwa naga. Segera kirim orang ke pasukan yang dikendalikan oleh jiwa naga untuk mengungkapkan niat baik. Lapisan ke-8 surga sudah dikendalikan oleh jiwa naga. Kekuatan yang sangat mengerikan, kita harus menunjukkan niat baik. Tidak seorang pun diizinkan untuk memprovokasinya. Siapapun yang memprovokasi jiwa naga, akhiri sendiri. Berbagai kekuatan utama mengeluarkan perintah satu demi satu. Tidak seorang pun diizinkan memprovokasi jiwa naga. Kengerian jiwa naga membuat berbagai kekuatan besar ketakutan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen berhasil menerobos ke tahap awal alam penguasa kuno, kekuatannya meroket. Alam alkemisnya juga meningkat pesat, dan dia dapat sepenuhnya memurnikan manik-manik dewa yang menentang surga dari alam penguasa kuno. Dengan bantuan cincin spasial lima kali, air kolam seribu roh, dan hasana alam yang dahsyat, kultifasi long sisi dan yang lainnya dapat dikatakan maju pesat. Sebagian besar dari mereka berhasil mencapai alam kaisar kuno. Para pembangkit tenaga listrik yang direkrut oleh dewa kuno berjudul jiwa pertempuran bergabung dengan jiwa naga secara bertahap dan didistribusikan ke berbagai lapisan surga. Kekuatan jiwa naga tumbuh dari hari ke hari. Di bawah bimbingan Feng Wuchen, Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya sudah mampu memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga dari alam jenderal kuno. Mereka sangat gembira. Dewa pertempuran jiwa raja, dewa pertempuran jiwa mistik, dan puluhan ahli lainnya juga telah meningkatkan kultifasi mereka. White Tiger, Huang Futian, dan Myriad Frost semuanya berhasil menerobos menjadi dewa kuno bergelar hitam. Mereka telah menunggu hari ini selama ratusan ribu tahun. Jika mereka tidak memiliki cincin angkasa lima kali dan air kolam seribu roh, mereka tidak tahu kapan mereka akan mampu melangkah ke alam dewa kuno bergelar. Lai Feng, Tang Suan, dan beberapa dewa kuno bergelar berwarna hitam lainnya juga telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Setelah berkultifasi selama sejuta tahun, dia masih belum bisa melangkah ke alam Kaisar Agung yang diimpikannya. Dengan bantuan cincin luar angkasa lima eks dan air kolam seribu roh, Yangkei berhasil menerobos dalam waktu setengah bulan di dunia luar. Itulah kerajaan Kaisar Agung. Dia berhasil menerobos begitu saja. Siapakah di seluruh alam pangu yang dapat melakukan hal itu? Feng Wuchen bisa melakukannya. Peningkatan yang mengerikan ini memberi mereka harapan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Namun, budidaya mereka telah meningkat. Namun, tidak ada banyak kemajuan di domain prinsip pedang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada perbaikan. Karena itu, Feng Wuchen sakit kepala. Feng Wuchen tidak punya pilihan selain secara pribadi membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Hanya dalam beberapa hari, Dewa Pertempuran Jiwa Ilahi, Dewa Pertempuran Jiwa Misterius, dan puluhan lainnya telah meningkat pesat. Ini bukan karena bimbingan Qiyutian tidak baik, tetapi karena bimbingan Feng Wuchen lebih mudah mereka serap dan pahami. White Tiger dan yang lainnya jelas dapat merasakan kemajuan yang nyata. Itu sangat mudah. Mereka sangat mengagumi Feng Wuchen hingga ingin bersujud di hadapannya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah memahami level tertinggi manifestasi esensi pedang. Dia begitu berkuasa, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Peningkatan levelnya terlalu cepat. Seperti yang diharapkan dari guru, Yan Mu dan yang lainnya pasti akan menyesalinya. Lai Feng berkata dengan gembira. Dia begitu gembira hingga tidak bisa berhenti tersenyum. Dia telah bermimpi untuk menerobos ke alam Kaisar Agung, dan sekarang impiannya itu benar-benar telah menjadi kenyataan. Tuanku perkasa, semua orang bersorak kegirangan. Cukup, Feng Wuchen berkata dengan tenang, jangan terlalu cepat senang. Kamu masih jauh dari manifestasi esensi pedang. Kiyutian akan terus membimbingmu. Siap, guru, teriak semua orang dengan penuh hormat. Setelah meninggalkan gunung belakang, Feng Wuchen pergi ke pavilion alkimia. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya masih bekerja keras untuk memurnikan manik-manik ilahi. Feng Wuchen menemukan tempat untuk duduk dan mulai memurnikan beberapa pil. Pil-pil di dunia pangu begitu kuatnya sehingga tidak ada bandingannya dengan pil-pil yang ada di dunia abadi kuno. Setiap pil yang diciptakan Kaisar Peerless merupakan eksistensi yang mengerikan. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen memurnikan pil di dunia pangu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memurnikan ramuan, teknik pemurnian Feng Wuchen yang kuat dan tingkat keberhasilannya 100% mengejutkan Kaisar Dukun Kuno Agung dan yang lainnya. Bukan hanya kecepatan penyulingannya yang cepat, tetapi tingkat keberhasilannya juga 100%. Apalagi kualitas pilnya sangat tinggi. Seberapa mengerikan itu? Mereka, mereka semua diciptakan oleh guru. Meskipun pil itu bermutu rendah, efeknya sangat kuat dan mendominasi. Kaka senior tidak pernah gagal sekalipun. Kaisar Dukun Kuno tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Itu terlalu mengejutkan. Wilayah alkemis kaka senior terlalu kuat. Nalan Gong dan yang lainnya tercengang. Feng Wuchen baru berhenti memurnikan setelah 6 jam. Ada pil penyembuh, pil yang bisa memulihkan kekuatan seseorang, pil yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang, pil yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara, dan seterusnya. Dengan tidak adanya manik ilahi yang menentang surga, pil obat yang dikombinasikan dengan harta surga dan bumi yang kuat juga sangat efektif. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya mengawasi selama 6 jam. Bahkan menyaksikan Feng Wuchen memurnikan pil pun merupakan suatu kenikmatan. Selain itu, mereka mendapatkan banyak hal dari proses tersebut. 6 jam, dan kamu belum pernah gagal sekalipun. Kaisar Dukun Kuno bertanya dengan kaget, kakak senior, bagaimana kamu menyempurnakannya? Tentu saja, saya harus memahami pil, bahan-bahannya, langkah-langkah pemurniannya, suhunya, esensi bahan-bahannya, dan sebagainya secara menyeluruh untuk menghindari kegagalan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mudah untuk mengatakannya, tetapi tidak semudah itu untuk memahami pil tersebut secara menyeluruh. Butuh banyak waktu. Alam kakak senior di wilayah alkemis begitu tinggi sehingga berada di luar jangkauan kita. Kaisar Dukun Kuno sangat iri. Kamu sudah lama berlatih. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Bekerja keras belum tentu baik. Segalanya akan berjalan ke arah yang berlawanan saat mencapai titik ekstrim, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Setelah berhenti untuk beristirahat, Feng Wuchen hanya memberitahu mereka tentang metode pemurnian dan berbagai detail pemurnian cincin luar angkasa dengan kapasitas lima kali lipat. Setelah penjelasan terperinci, Feng Wuchen secara pribadi menyempurnakan cincin luar angkasa dengan kapasitas lima kali lipat. Selain itu, ia melakukannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Sekarang setelah kamu memiliki pemahaman awal, kamu dapat mencoba untuk menyempurnakannya. Namun, kamu harus tahu betapa rumitnya menyempurnakan harta karun ajaib luar angkasa. Jangan memaksakan diri, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kakak senior, terima kasih atas bimbinganmu. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Ajaran Feng Wuchen sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka sudah jatuh cinta dengan perasaan ini. Tanpa terasa, wilayah alkemis mereka dapat meningkat. Itu lebih berguna daripada budidaya. Desir. Tepat saat Feng Wuchen menyelesaikan penjelasannya, Kaisar Agung Angin Pil muncul. Salam, Guru. Kaisar Agung Angin Pil membungku hormat. 3574. Kaisar Agung dan Feng, mengapa Anda terburu-buru? Ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Kaisar Agung dan Feng berkata dengan hormat, Tuan, Master Pavilion meminta saya untuk memberi tahu Anda bahwa leluhur Suan San telah merasakan aura tubuh sejati jiwa iblis tua. Aura penguasa jiwa iblis, Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya mengerutkan kening. Melihat ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, Kaisar Agung dan Feng melanjutkan, luka lama jiwa iblis tua akan segera sembuh. Selain itu, dia sengaja melepaskan auranya. Sengaja, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, dia mengingatkan kita bahwa dia akan segera kembali. Itulah yang dimaksud leluhur, Kaisar Agung dan Feng berkata dengan hormat, Itulah sebabnya Master Pavilion memintaku untuk memberi tahu Anda. Feng Wuchen menganggup pelan dan tersenyum. Saya mengerti, Kaisar Agung dan Feng, gunakan kesempatan ini untuk memurnikan manik ilahi yang menentang surga. Saudara muda telah melakukannya. Itulah yang sedang aku rencanakan, kata Kaisar Agung dan Feng dengan hormat. Sempurnakanlah dengan baik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Menguasai. Menguasai. Pada saat ini, Zhang Junlan, Nihuang, dan Su Feng masuk. Kakak senior, Kaisar Agung dan Feng segera menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Kaisar Agung dan Feng, kau tidak bisa melakukan ini. Zhang Junlan dan Nihuang terkejut. Mereka tidak berani menerima penghormatan dari Kaisar Agung dan Feng. Saudara-saudara senior, kalian adalah orang pertama yang mengakui saya sebagai guru kalian. Saya harus bersikap sopan. Kaisar Agung dan Feng tersenyum sopan. Zhang Junlan dan Nihuang memandang Feng Wuchen dengan Canggung. Feng Wuchen juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, Zhang Junlan tersenyum Canggung. Sungguh Canggung bagi wakil master pavilion Dewa Kuno untuk memanggil mereka sebagai saudara senior. Karena kamu sudah di sini, ajari mereka cara memurnikan manik ilahi penentang surga dan cincin interspasial, perintah Feng Wuchen. Baik, Tuan, Zhang Junlan dan Nihuang berkata dengan hormat. Aku akan pergi ke pavilion Alkimia Kuno, kata Feng Wuchen dan meninggalkan pavilion Alkimia. Feng Wuchen ingin membawa Ling Xiao-Siao, tetapi Ling Xiao-Siao, dia berkultivasi dalam pengasingan. Feng Wuchen hanya bisa pergi sendiri. Ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan Dewa Angkasaku, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Dia mengaktifkan kekuatan Dewa Angkasanya. Dengan pikirannya, sebuah pusaran muncul di ruang di sampingnya. Detik berikutnya, katanya Feng Wuchen menghilang. Saat Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di tingkat surga ke-35. Seperti yang diharapkan dari kekuatan Dewa Spasial terkuat, dia langsung mencapai tingkat surga ke-35. Feng Wuchen tercengang. Kekuatan Dewa Spasial Kaisar Luar Angkasa adalah kekuatan Dewa Spasial pertama sejak dunia diciptakan. Kekuatan ini adalah nenek moyang semua kekuatan Dewa Spasial. Tingkat dominasinya tidak kalah dengan leluhur primordial. Feng Wuchen bergegas menuju pavilion Alkimia Kuno dengan kecepatan tinggi. Feng Wuchen datang ke sini terutama untuk mencari harta karun alam dan tanaman obat. Awalnya, dia hanya butuh Feng Wuchen untuk mengatakan sepatah kata. Namun, selain harta karun alam dan tanaman obat, tujuan lain Feng Wuchen adalah air kolam seriburo. Konsumsi air kolam seriburo sangat besar bagi Dewa Perang Jiwa Kaisar dan Dewa Perang Jiwa Misterius untuk berkultivasi. Terlebih lagi, Ling Xiao Xiao mereka semua juga perlu berkultivasi. Tak lama kemudian, Feng Wuchen tiba di pavilion Alkimia Kuno. Selamat datang, Yang Mulia. Saat mereka melihat Feng Wuchen, para pengawal pavilion Alkimia Kuno awalnya melompat ketakutan, lalu buru-buru maju untuk memberi salam dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pada saat yang sama, sudah ada penjaga lain yang mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerbu masuk. Melapor ke Master Pavilion, Tetua, Tuan. Tuan telah tiba di pavilion Alkimia Kuno. Kata penjaga itu dengan cemas, wajahnya penuh dengan kepanikan dan kecemasan. Balai Wenshin. Yang Mulia, Tuan yang mana? Mu Yunsi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia ajar, Kakak Senior Kaisar Agung Dukun Kuno. Kata pengawal itu dengan panik. Apa? Wajah tua Mu Yunsi berubah drastis, dan dia segera bergegas keluar. Kakak Senior dari Kaisar Agung Dukun Kuno tidak boleh diabaikan. Oh, kompetisi pemurnian. Setelah memasuki Aula Utama Pavilion Alkimia Kuno, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia telah merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Penjaga itu berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan, seorang alkemis yang kuat datang untuk menantang pavilion alkemis kuno hari ini. Tetua Agung telah menerima tantangan itu dan sekarang sedang bertanding di istana belakang. Ayo kita pergi dan melihat. Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen memiliki kesan tertentu terhadap Tetua Agung Moran. Dia adalah seorang alkemis bergelar dewa kuno berwarna emas dan dikenal sebagai alkemis jenius wanita nomor satu di alam pangu. Dia juga menjadi incaran banyak Tuan muda dari kekuatan besar dan kekuatan transen dan alam pangu. Di alun-alun salah satu istana pavilion alkemis kuno, banyak alkemis sedang menonton. Para Tetua Pavilion alkemis kuno dan banyak murid alkemis juga ada di sini. Di tengah alun-alun, ada dua alkemis yang tengah berkompetisi. Salah satu di antara mereka adalah Tetua Agung Moran dan satunya lagi seorang pria yang cukup tampan. Siapa dia? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil menatap pria itu. Melapor kepada Tuan, dia adalah Hewenkong, Tuan muda istana Cakrawala di surga ke-35. Dia juga salah satu alkemis jenius di alam pangu. Dia telah mengagumi Tetua Agung sejak lama. Kali ini, dia menantang Tetua Agung, jawab penjaga itu dengan hormat. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Hewenkong ini tidak lemah. Kekuatan jiwanya lebih kuat dari Tetua Agung. Aku khawatir Tetua Agung akan kesulitan mengalahkannya. Tuan, Anda sangat kuat. Anda dapat melihat sekilas bahwa Tetua Agung telah dikalahkan olehnya sebelumnya. Tetua Agung tidak ingin menerima tantangan ini, tetapi dia tidak tahan dengan provokasi Hewenkong, jawab penjaga itu dengan canggung. Provokasi apa? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Provokasi lawan yang kalah. Tetua Agung adalah alkemis jenius wanita pertama di alam pangu. Bagaimana dia bisa menahan provokasi Hewenkong? Penjaga itu tersenyum tak berdaya. Itu benar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pada saat ini, Mu Yunsi segera datang. Bawahan Mu Yunsi memberi hormat kepada Tuan. Mu Yunsi berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Master pavilion Mu, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Feng Wuchen buru-buru menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, ada begitu banyak orang di sini. Jangan ganggu persaingan mereka. Feng Wuchen tidak terburu-buru mengambil harta dan ramuan itu. Setelah sekitar satu jam, kompetisi berakhir. Tetua Agung Moran memurnikan senjata pangu bintang 6, yang memancarkan aura yang sangat kuat. Hewenkong juga memurnikan senjata pangu bintang 6, tetapi aura yang dipancarkannya lebih kuat dari milik Tetua Agung Moran. Jelaslah bahwa Tetua Agung Moran telah dikalahkan sekali lagi. Moran, maafkan aku. Kamu kalah lagi. Hewenkong tersenyum bangga. Wajah cantik Moran pucat pasti. Meskipun dia tidak rela, kekalahan tetaplah kekalahan. Tidak seorang pun dapat mengubah kenyataan itu. Huh, kedua tetua itu mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepala. Para pengikut pavilion Alkimia Kuno merasa kecewa. Moran, Tuan muda ini sudah menang melawanmu dua kali. Tuan muda ini pasti punya kualifikasi untuk menikahimu. Hewenkong tersenyum. Aku tidak akan menikahimu. Kata Moran dingin. Dia menerima kekalahannya dengan tenang. Dia tidak akan pernah menyerah. Mari kita bertanding lagi. Tetua Agung Moran pasti akan mengalahkanmu. Jika dia kalah, dia akan menikahimu. Feng Wuchen tiba-tiba berkata. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen. 3.575. Moran adalah Tetua Agung pavilion Alkimia Kuno dan statusnya luar biasa. Sekarang, seseorang berani bercanda tentang pernikahan Moran. Apakah dia tidak ingin hidup? Tetua Agung Moran juga sangat marah pada awalnya, tetapi suara yang familiar ini langsung membuatnya teringat pada seseorang. Saat mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen, ekspresi para tetua dan murid pavilion Alkimia Kuno berubah drastis. Itu dia. Itu hebat. Itu benar-benar dia. Moran sangat gembira dan jantungnya berdebar kencang. Jika itu dia, Moran bisa tenang. Mereka telah melihat teror Feng Wuchen dengan mata kepala mereka sendiri ketika mereka berada di Istana Alkimia Kuno. Tuan, para tetua dan murid pavilion Alkimia Kuno terkejut berulang kali. Tetapi ketika mereka ingin berlutut dan memberi hormat, Feng Wuchen segera menghentikan mereka. Nak, kau pikir kau siapa? Bagaimana Anda bisa memutuskan Tetua Agung Moran? Dari mana datangnya bocah nakal ini? Sombong sekali, Tetua Agung Moran sudah kalah dua kali. Memangnya dia pikir dia siapa? Tuan Mudahe adalah salah satu alkemis jenius terbaik di alam pangu. Hanya sedikit alkemis jenius yang bisa mengalahkan Tuan Mudahe. Beranikah kau bersikap sombong di sini? Para pengikut alkemis Istana Cakrawala, juga beberapa alkemis dari kekuatan lain, semuanya mengejek. Diam, teriakmu Yunsi dengan marah. Raungan yang dahsyat itu bagaikan sambaran petir yang menyambar tubuh semua orang, membuat mereka ketakutan. Master pavilionmu, siapa dia? Apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? He Wenkong bertanya sambil tersenyum tipis, sambil menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Tanpa menunggu Mu Yunsi berbicara, Moran berkata dengan tegas, Aku serius. Ayo kita bertanding lagi. Kalau aku kalah, aku akan menikahimu. He Wenkong sedikit mengernyit, merasa terkejut dalam hatinya. Siapa pria ini? Mengapa Moran begitu mempercayainya? He Wenkong telah berada di alam pangu selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat Feng Wu Chen. Dia sama sekali tidak mengenalnya. He Wenkong mengenal semua alkemis jenius teratas di alam pangu, tetapi dia belum pernah melihat Feng Wu Chen. Karena dia belum pernah melihatnya, dia pasti bukan seorang alkemis jenius. Tetapi yang membuat He Wenkong bingung adalah, mengapa Moran begitu mempercayainya? Mungkinkah karena penampilan pria ini, Moran bisa memenangkannya? Itu tidak mungkin. Para pengikut alkemis yang mengikuti He Wenkong ke sini semuanya tercengang pada saat ini. Mereka semua penasaran siapa Feng Wu Chen. Teriakan marahmu Yun Xi sepertinya ditujukan kepadanya. Bagus. Kalau begitu, mari kita berkompetisi lagi. He Wenkong menatap Moran dan berkata sambil tersenyum, Moran, aku harap kamu tidak mengingkari janjimu. Kalau tidak, kamu tidak hanya akan kehilangan muka, kamu juga akan kehilangan muka untuk Aula Dewa Pilkuno. Penatua ini akan menepati janjinya. Moran penuh percaya diri. Sejak Feng Wu Chen berbicara, Moran mempercayainya tanpa syarat. Bahkan Kaisar Agung Kilin Surgawi pun tumbang di tangan Feng Wu Chen. Seorang He Wenkong saja tidak layak disebut. Kalau begitu, mari kita mulai, kata He Wenkong sambil tersenyum. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Moran tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Feng Wu Chen. Biarkan dia memulai lebih dulu. Feng Wu Chen tersenyum tipis, tidak khawatir sama sekali. He Wenkong memperhatikan Feng Wu Chen dengan saksama, namun ia kecewa karena tidak dapat melihat apapun. He Wenkong tidak lagi membuang waktu dan segera memulai penyempurnaan. Kepala Tetua Moran, aku akan membimbingmu dalam pemurnian sebentar lagi. Lakukan saja apa yang aku katakan. Kau turunlah terlebih dahulu, Feng Wu Chen menyampaikan pesan. Ya, terima kasih banyak, Yang Mulia. Moran menyampaikan rasa terima kasihnya, lalu berjalan menuju Feng Wu Chen. Apa yang ingin dia lakukan? Memberikan petunjuk di menit-menit terakhir. He Wenkong mengerutkan kening lagi, tetapi dia juga tidak terlalu memikirkannya. Apa gunanya memberi petunjuk di menit terakhir? Apakah Feng Wu Chen memiliki kemampuan itu? Bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Tenang saja, dia tidak bisa mengalahkanmu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Moran. Moran tertegun dan segera merasakan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan dan menguasai setiap orang. Tidak, bahkan lebih mengerikan dari kekuatan jiwa. Inilah nenek moyang kekuatan jiwa. Hati Moran terguncang hebat, membuatnya terkejut hingga ia linglung. Tindakan kecil Feng Wu Chen ini tampak sangat biasa, tetapi Mu Yun Xi mengetahui kelicikannya. Setelah waktu yang lama, Moran bereaksi dan buru-buru mengucapkan terima kasih, terima kasih banyak, yang mulia. Dua jam berlalu dengan cepat, dan He Wenkong telah menyempurnakan artefak Pangu Bintang 6 sekali lagi. Kekuatan auranya sama seperti sebelumnya. Moran, giliranmu, kata He Wenkong sambil menyeringai. Pergilah, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Moran menganggup dan berjalan ke alun-alun. Ambil besi meteorik 10.000 tahun, jiwa 10.000 tahun, diok hitam 10.000 tahun, Feng Wu Chen mentransmisikan suaranya dan menyebutkan bahan-bahan tersebut. Ini, ini adalah bahan untuk memurnikan artefak Pangu Bintang 7. Hati Moran terguncang hebat, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Dengan wilayah alkemisnya saat ini, dia hanya dapat memurnikan artefak Pangu Bintang 6 paling banyak. Tetapi Feng Wu Chen sebenarnya ingin dia memurnikan artefak Pangu Bintang 7. Bahkan dengan bimbingan Feng Wu Chen, Moran tidak memiliki rasa percaya diri sedikitpun. Memperbaiki artefak Pangu Bintang 7 sangatlah sulit dan rumit. Bahkan seorang alkemis dewa kuno bergelar putih akan merasa kesulitan untuk memurnikannya. Besi meteorik 10.000 tahun, jiwa 10.000 tahun, diok hitam 10.000 tahun. Ini adalah bahan untuk memurnikan artefak Pangu Bintang 7. Mata He Wenkong membelala kaget. Moran benar-benar memiliki kemampuan ini. Murid-murid yang lain pun tercengang. Para pengikut istana alkimia kuno menahan nafas dan bahkan tidak berkedip. Tuanku, aku belum pernah memurnikan artefak Pangu Bintang 7 sebelumnya, Moran menyampaikan suaranya. Dia sangat gugup dan tidak tahu bagaimana memulainya. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang aku katakan, Feng Wu Chen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Baik, tuanku, suara Moran bergetar. Aktifkan kekuatan jiwa dan api sejatimu, lalu masukkan semua bahan ke dalam tungku, Feng Wu Chen mentransmisikan suaranya lagi. Tubuh Moran dipenuhi keringat dingin, dan dia dengan gugup mengikuti instruksi Feng Wu Chen. Leluhur kekuatan jiwa dan api sejati diaktifkan pada saat yang sama dan disuntikkan ke dalam tungku. Ini adalah kekuatan jiwa, merasakan aura yang mendominasi dan misterius, wajah He Wen Kong tiba-tiba berubah. Bagaimana Moran bisa memiliki kekuatan misterius yang melampaui kekuatan jiwa? He Wen Kong ketakutan, dan tubuh jiwanya gemetar. kekuatan jiwa dalam tubuhnya sedang ditekan. Dan itu adalah penindasan yang tak tertahankan. Tidak hanya He Wen Kong, tetapi kekuatan jiwa semua alkemis yang hadir juga sedang ditekan. Gunakan api sejatimu untuk membakar material, dan padukan kekuatan jiwamu ke dalamnya, Feng Wu Chen mentransmisikan suaranya. Moran melakukan apa yang diperintahkan. Setelah beberapa saat, aura yang sangat kuat mulai menyebar keluar dari tungku. Pada saat ini, semua orang terkejut dan menahan nafas. Moran benar-benar bisa memurnikan artefak pangu bintang tujuh. Bagaimana ini mungkin? He Wen Kong tercengang. Di bawah bimbingan Feng Wu Chen, Moran melakukan setiap langkah dan setiap detail dengan sempurna. Seperti yang diharapkan dari alkemis jenius wanita nomor satu. Aku tidak percaya aku melakukannya. Moran terkejut dan gembira. Ini seperti mimpi. Terima kasih atas bimbinganmu, tuanku. Moran dengan gembira menyampaikan rasa terima kasihnya, dan senyum menawan muncul di wajahnya yang menawan. Sama-sama, Feng Wu Chen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Saat berikutnya, Moran melambaikan tangannya, tutup tungku terbuka, dan aura yang sangat kuat menyapu. 3576. Tungku kerajinan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, pedang pangu bintang tujuh perlahan terangkat dan melayang di udara. Tanpa tungku kerajinan yang menutupinya, aura pedang pangu bintang tujuh bahkan lebih kuat. Pedang pangu bintang tujuh kelas atas. Muyun si tak kuasa menahan diri untuk berseru, kedua matanya nyaris keluar dari rongganya. Tetua agung benar-benar membuat pedang pangu bintang tujuh. Auranya bahkan lebih kuat daripada yang dibuat oleh Kaisar Dukun Kuno. Seru tetua kedua, dia sangat terkejut. Pedang pangu bintang tujuh kelas atas. Hewen Kong tak kuasa menahan diri untuk berseru, kedua matanya melotot keluar dari rongganya. Para pengikut pavilion pil kuno dan istana Cakrawala tercengang. Si pecundang sebenarnya telah membuat pedang pangu bintang tujuh yang sangat kuat. Tapi bagaimana ini mungkin? Mustahil untuk menempa senjata pangu bintang tujuh tanpa seorang alkemis alam dewa kuno bergelar hitam. Moran hanyalah seorang alkemis dewa kuno bergelar emas. Belum lagi pedang pangu bintang tujuh, itu sudah sangat bagus baginya untuk membuat pedang pangu bintang enam yang kuat. Tapi sekarang, Moran telah membuat pedang pangu bintang tujuh yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Moran tidak melakukan apapun. Feng Wuchen hanya mengucapkan beberapa patah kata secara pribadi. Mungkinkah beberapa kata membuat Moran begitu kuat? Tak seorang pun bisa mengerti. He Wenkong, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Pedang pangu bintang tujuh, kau kalah. Moran mencibir, sengaja menunjukkan ekspresi puas diri. Senang sekali rasanya bisa mengangkat kepala tegak. Mustahil, ini sungguh mustahil. Kau tidak bisa membuat pedang pangu bintang tujuh. He Wenkong menggelengkan kepalanya dengan linglung, tidak mau mempercayainya. Moran sudah kalah dua kali darinya. Tidak mungkin baginya untuk menang tiba-tiba. Bahkan lebih mustahil baginya untuk membuat pedang pangu bintang tujuh. He Wenkong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berteriak, itu pasti kamu. Pasti kamu. Seorang alkemis dewa kuno bergelar emas tidak dapat membuat pedang pangu bintang tujuh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum tipis, apa hubungannya ini denganku? Saya tidak melakukan apapun. Semua orang menonton. Benar sekali. Feng Wuchen hanya berdiri di sana dan menonton. Dia tidak mengatakan atau melakukan apapun. Apa yang bisa dilakukan Feng Wuchen? Ini hanya bisa berarti bahwa Tetua Agung kita adalah seorang alkemis jenius. Tuan Mudahe, kami semua memperhatikan. Jangan menyangkalnya. Kekalahan adalah kekalahan. Itu benar. Tetua Agung telah menempa artefak pangu bintang tujuh, tetapi kamu hanya menempa yang bintang enam. Kamu kalah. Para pengikut pavilion alkimia kuno melangkah maju satu demi satu. Murid-murid istana Cakrawala tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Bagaimanapun, ini adalah pavilion pil kuno, kekuatan di bawah istana ilahi pil kuno, belum lagi pemenangnya adalah Moran. Beraninya mereka bersikap kurang ajar. He Wenkong menggertakan giginya bagaikan binatang buas dan hanya berharap dapat menelan Feng Wuchen hidup-hidup. He Wenkong tahu betul kekuatan Moran. Mustahil baginya untuk menempa artefak pangu bintang tujuh secara tiba-tiba. Itu pasti perbuatan Feng Wuchen. Sayangnya, dia tidak punya bukti. Tuan muda ini tahu itu pasti perbuatanmu. Tidak mungkin Moran memiliki kekuatan di atas kekuatan jiwa. Bukankah kalian semua baru saja merasakannya? He Wenkong menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Terserah apa katamu, aku tidak akan menjelaskan apapun. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa, sebagai tuan muda istana Cakrawala, Anda tidak mampu untuk kalah? Atau apakah menurutmu kalah dari wanita sepertiku sangat memalukan? Moran berkata dengan dingin. Kamu, He Wenkong meledak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan bukti apapun. Di pavilion pil kuno, He Wenkong tidak punya nyali untuk memfitnah. Keberadaan istana dewa pil kuno bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh istana Cakrawala. Ayo pergi. He Wenkong menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Sebelum pergi, dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Seolah berkata, kamu menungguku. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Setelah He Wenkong pergi, Moran segera berlutut dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Bangunlah, kembalilah dan pikirkan tentang pemurnian tadi. Untuk memurnikan senjata pangu bintang tujuh, kamu tidak harus menjadi seorang alkemis dewa kuno bergelar putih atau hitam. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ya, saya mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Moran menjawab dengan hormat. Dia sangat gembira. Ini diajarkan secara pribadi oleh Kaisar Agung Sang Penyihir Kuno. Melihat pemandangan ini, para pengikut alkemis Pavilion Pil Kuno akhirnya mengerti. Ternyata Senior Kaisar Agung Sang Penyihir Kuno telah membantu secara diam-diam. Tidak heran dia adalah Senior Kaisar Agung Penyihir Kuno. Tanpa melakukan apapun, dia dapat dengan mudah membantu Moran mengalahkan Hewen Kong. Yang lebih menakutkan adalah dia dapat dengan mudah menyempurnakan senjata pangu bintang tujuh. Tuan, alam alkemismu benar-benar terlalu kuat. Mu Yunsi berkata dari lubuk hatinya. Master Pavilionmu, siapkan sejumlah besar harta karun alam dan beberapa tanaman obat untukku. Aku telah mendaftarkan banyak tanaman obat. Feng Wuchen menatap Mu Yunsi dan berkata. Ya, Tuan, Tuan. Mu Yunsi berkata dengan hormat dan pergi untuk mempersiapkan diri secara pribadi. Tak lama kemudian, Mu Yunsi menyiapkan sejumlah besar harta karun alam untuk Feng Wuchen. Ramuan yang dibutuhkan Feng Wuchen juga sangat banyak jumlahnya. Ini hanyalah puncak gunung es dari Pavilion Pilkuno. Dengan akumulasi jutaan tahun, Pavilion Pilkuno tidak mengetahui berapa banyak harta alam dan ramuan yang mereka miliki. Master Pavilionmu, jika memungkinkan, kirim seseorang untuk mengirimkan beberapa harta karun alam sesekali. Mengenai tanaman obat, aku akan memberitahu Kaisar Agung tentang penyihir kuno. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Mu Yunsi langsung terkejut. Jumlah harta karun alam di dalam cincin penyimpanan tidak kurang dari beberapa miliar. Feng Wuchen sebenarnya berkata bahwa dia akan mengirim mereka setelah beberapa saat. Namun, Mu Yunsi tidak berpikir terlalu banyak dan buru-buru berkata dengan hormat, iya. Pak, baiklah, aku pergi dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mu Yunsi dan Moran awalnya ingin mengantarnya pergi, tetapi mereka ditolak oleh Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen baru saja meninggalkan Pavilion Pilkuno ketika dia menjadi sasaran seseorang. Feng Wuchen, sepertinya ada beberapa orang yang tidak berencana untuk menyerah. Tawa samar Kaisar Agung yang terpencil terdengar. Feng Wuchen berkata dengan nada bercanda, pokoknya, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak apa-apa jika Kaisar Agung yang terpencil mengambil tindakan. Mengapa Anda membutuhkan Kaisar Agung ini untuk mengambil tindakan? Kamu bisa menyelesaikannya sendiri dengan mudah. Kaisar Agung yang terpencil itu mentransmisikan sambil tersenyum. Selama dia adalah seorang alkemis, bahkan jika dia adalah seorang Kaisar Agung yang berkuasa di hadapan Feng Wuchen, mereka hanyalah serangga. Saya sedang memberikan ceramah di Aula Suci Alkimia Kuno. Sepertinya masih banyak alkemis yang belum datang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Para alkemis yang berpartisipasi dalam ceramah itu jelas tidak berani memprovokasi Feng Wuchen. Tepat saat suara Feng Wuchen memudar, sebuah suara yang dipenuhi niat membunuh yang dingin terpancar. Mau kemana kau terburu-buru? Kata He Wen Kong dengan galak. Sebelum suaranya memudar, He Wen Kong sudah muncul di depan Feng Wuchen tanpa bersuara. Aura mengerikan dari Dewa Kuno bergelar putih menyeruak keluar dengan dahsyat. Enam orang muncul di sekitar Feng Wuchen. Para pengikut istana Cakrawala. Jadi, itu kamu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak terburu-buru. Kau sangat tenang. He Wen Kong mencibir dan mengepalkan tangannya rat-rat. Mengapa kamu mencariku? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Aku sangat penasaran. Bagaimana kau membantu Moran menang melawanku? Aku sangat paham tentang kemampuan alkemis Moran. Dia pasti tidak akan bisa menang melawanku, kata He Wen Kong dengan muram. 3577 He Wen Kong telah bertarung dengan Moran dua kali, jadi dia sangat jelas tentang kekuatan Moran. Moran sama sekali bukan lawannya. Tidak masalah apakah itu kekuatan sang alkemis atau kekuatan bertarung. Keduanya kalah darinya. Bukankah tetua agung Moran menang? Dan kau tampaknya tidak begitu kuat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, kata-katanya mengandung sedikit nada penghinaan. Apakah tamu? He Wen Kong langsung marah. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum jenaka, Ku bilang kau sampah. Kau, He Wen Kong meledak. Kemarahannya membumbung tinggi ke langit dan wajahnya seram bagaikan harimau ganas. He Wen Kong berasal dari vaksi besar dan percaya bahwa ia mengendalikan amarahnya dengan sangat baik. Tetapi karena beberapa alasan, Feng Wuchen selalu bisa membuatnya marah dengan beberapa patah kata. Anak nakal yang bau, berani sekali kau menghina Tuan Muda, kau sedang mencari kematian. Seorang murid berteriak dengan keras. Kenam murid itu meledak dengan niat membunuh yang mengerikan pada saat yang sama. Tatapan mereka seperti ular berbisa saat mereka menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Selama He Wen Kong memberi perintah, mereka tidak akan ragu membunuh Feng Wuchen. Apa yang kamu inginkan, katakan saja. Membuang-buang waktu sendiri tidak apa-apa, tetapi membuang-buang waktu orang lain itu memalukan, mengerti. Feng Wuchen tampak malas dan tidak sabar. He Wen Kong mengepalkan tangannya erat-erat hingga terdengar suara retakan. Anda masih belum menjawab pertanyaan Tuan Muda ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi dengan kekuatan itu? He Wen Kong menahan keinginan untuk menghancurkan kepala Feng Wuchen dan bertanya. Niat membunuh di matanya sudah mencapai titik ekstrim. Kekuatan mengerikan dari dewa kuno bergelar putih juga ditahan dengan sekuat tenaga. He Wen Kong telah memutuskan bahwa begitu dia tahu bagaimana Moran menang, dia akan segera menghancurkan kepala Feng Wuchen dengan pukulan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Bukankah sudah kukatakan? Aku tidak melakukan apapun. Kau lebih rendah dari tetua agung Moran, jadi apa lagi yang bisa kau katakan? Kau sedang mencari kematian. He Wen Kong tidak dapat menahannya lagi dan meraum dengan ganas. Namun, saat He Wen Kong hendak menyerang, wajahnya tiba-tiba bergetar. Tubuh He Wen Kong bergetar hebat. Kenam murid itu sama saja. Wajah mereka yang pucat menunjukkan ketakutan yang mendalam. Kekuatan misterius yang berada di atas kekuatan jiwa sebenarnya menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Alasan mengapa Moran memiliki kekuatan misterius ini adalah karena kekuatan itu berasal dari Feng Wuchen. He Wen Kong sepenuhnya yakin. Energi jiwa mereka ditekan tanpa ampun oleh leluhur energi jiwa dan mengguncang mereka sampai-sampai mereka tidak dapat bergerak. Dia bahkan semakin tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan macam apa ini? He Wen Kong merupakan seorang alkemis alam dewa kuno bergelar putih, namun dia tidak mampu melawan. Apa? Kekuatan macam apa ini? Mengapa ia mampu menekan kekuatan jiwa? He Wen Kong bertanya dengan ngeri. Ia merasa jiwanya telah dipaku ke tanah dan ia tidak berani bergerak. He Wen Hong telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat atau menemukan kekuatan seperti itu sebelumnya. Kamu tidak berhak tahu, dan kamu tidak pantas untuk tahu. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Penghinaan. Itu adalah ekspresi penghinaan. He Wen Kong langsung marah. Dia adalah seorang alkemis jenius dari alam pangu, tetapi dia dipandang rendah oleh orang lain. Tetapi He Wen Kong bahkan tidak berani kentut sekarang. He Wen Kong sangat jelas bahwa kekuatan misterius yang dapat menekan kekuatan jiwa dapat menghancurkannya dalam hitungan menit. Kalau dia sampai mengamuk sekarang, niscaya dia akan menghadapi kematian. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen bangkit dan pergi. Setelah leluhur energi jiwa menghilang, He Wen Kong dan kena muridnya langsung menghela napas lega. Menakutkan. Terlalu mengerikan. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan dan misterius sebelumnya. Tuan Muda, kekuatan macam apa itu? Mengapa itu bisa menekan kekuatan jiwa kita? Seorang murid bertanya dengan ngeri. Itu sama sekali bukan penindasan, itu adalah penyerahan. Kata murid lainnya dengan ngeri. He Wen Kong menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Ia berkata, Aku juga tidak tahu. Aku akan segera kembali ke Istana Cakrawala dan melaporkan hal ini kepada Tetua Agung. Beruntungnya mereka mampu bertahan hidup. Tetapi He Wen Kong sangat ingin tahu tentang kekuatan misterius itu, dan dia harus mencari tahu. Begitu dia kembali ke Istana Cakrawala, He Wen Kong langsung menuju aula utama. He Wen Kong menceritakan semua yang telah terjadi. Dia tiba-tiba bisa menempas senjata pangu bintang tujuh. Dan keberadaan tingkat atas pada saat itu. Di dalam aula utama, kepala aula He Tianyun, Tetua Agung Zhao Changhe, dan para petinggi lainnya semuanya terkejut dan tak percaya. Ayah, Tetua Agung, Moran mampu memurnikan artefak pangu bintang tujuh. Aku berani menjamin bahwa itu pasti karena bocah itu. Aku tidak tahu apa energi misterius yang dapat menahan kekuatan jiwa itu, kata He Wen Kong dengan suara yang dalam. Matanya dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan. Bisakah itu menekan kekuatan jiwa? Sang Tetua Agung mengerutkan kening dalam-dalam dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, seharusnya tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Semua orang memandang Zhao Changhe. Zhao Changhe berkata dengan serius, hanya Kaisar Pirless, salah satu dari sepuluh Kaisar Agung, yang dapat menekan kekuatan jiwa. Namun, Kaisar Pirless telah meninggal jutaan tahun yang lalu. Mustahil kekuatannya muncul. Kaisar yang tak tertandingi, ekspresi semua orang berubah. Mungkinkah dia, wajah tua Zhao Changhe berubah drastis, dan napasnya menjadi cepat. Siapa dia? Tetua Agung. He Tianyun mengerutkan kening dan bertanya. Dia cukup khawatir saat melihat ekspresi ketakutan Zhao Changhe. He Wenkong ini kemungkinan besar telah menyinggung seseorang yang penting. Tuan Muda, Anda mengatakan bahwa Anda bertemu orang ini di pavilion pil kuno. Dan dia bisa membantu tetua agung moran. Zhao Changhe bertanya dengan panik. Benar sekali. Master pavilionmu tampak sangat sopan kepadanya. Dia bahkan berdiri di belakangnya. Jawab He Wenkong. Dia juga merasa bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang. Apakah itu dia? Wajah tua Zhao Changhe langsung memucat. Pena tua agung, siapa dia? Beritahu kami. Tanya He Yun Tian dengan cemas. Dia hampir mati lemas. Kepala balai, sangat mungkin Tuan Muda telah menyebabkan bencana. Zhao Changhe berkata dengan panik. Sangat mungkin orang ini adalah Tuan Agung dari kuil pil kuno. Tuan yang agung itu? Maksudmu kakak laki-laki Kaisar Agung Dukun Kuno? He Tianyun hampir jatuh ke tanah, jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya. Kakak senior Kaisar Agung Dukun Kuno, bagaimana itu mungkin? Dia lebih muda dariku. He Wen Kong tercengang. Dia sama sekali tidak percaya. Zhao Changhe tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda, Anda tidak tahu. Sebelum Anda keluar dari pengasingan, Tuan Besar yang mengajar di kuil pil kuno adalah seorang pemuda. Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, saya pernah mendengar dari seorang teman baik bahwa kekuatannya dapat menahan kekuatan jiwa semua orang, termasuk Kaisar Agung Dukun Kuno. Selain itu, dia telah menaklukkan pavilion pil ilahi. Apa? Wajah He Wen Kong berubah drastis. Seolah-olah dia tersambar petir. Kulit kepalanya mati rasa. Karena penasaran, He Wen Kong mengetahui bahwa ia telah menyinggung orang yang menakutkan. Meskipun Istana Cakrawala tidak lemah dan memiliki kedudukan unggul di 35 tingkat surga. Namun, di depan pavilion pil ilahi, mereka bukanlah apa-apa. Belum lagi kuil pil kuno. Hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan misterius yang dapat menahan kekuatan jiwa. Sudah berakhir, He Wen Kong 100% yakin bahwa orang itu adalah Feng Wuchen. 3578 Ayah, Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? He Wen Kong kebingungan. Pikirannya kosong. Semakin dia memikirkannya, semakin takut pula dia jadinya. Kuil alkimia kuno dan pavilion pil ilahi bukanlah orang-orang yang bisa disinggung oleh Istana Cakrawala. Sekarang mereka telah menyinggung kakak senior Kaisar Penyihir Kuno, He Wen Kong tidak berani membayangkan konsekuensinya. Pena Tua Agung, apakah ada cara? He Yun Tian bertanya dengan cemas. Wajahnya pucat. Tuan muda, ikutlah aku ke kuil alkimia kuno untuk meminta maaf. Ini satu-satunya cara, kata Zhao Chang He dengan serius. Ia tidak dapat memikirkan cara lain. Pena Tua Agung, Master pavilion mudan yang lainnya tidak tahu siapa yang telah aku sakiti. Jika mereka terus menyelidiki masalah ini, bukankah kita akan mati? He Wen Kong bertanya dengan suara gemetar. Huff, aku akan pergi bahkan jika aku mati, kata He Yun Tian dengan marah dan melotot ke arah He Wen Kong. Zhao Chang He menahan rasa takut di hatinya dan berkata dengan serius, Tuan muda, ikutlah dengan saya untuk segera meminta maaf. Jika kita terlambat, kita tidak akan punya kesempatan. Ia, Tetua Agung, He Wen Kong menjawab dengan ketakutan. Mereka tidak punya pilihan lain selain meminta maaf. Jika mereka meminta maaf dengan tulus, mereka mungkin masih punya kesempatan. Jika mereka tidak berbuat apa-apa dan kuil alkimia kuno terus menyelidiki masalah ini, tidak ada seorang pun yang dapat menanggung konsekuensinya. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah kembali ke surga pertama. Dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di Istana Cakrawala. Feng Wu Chen tidak berniat melanjutkan masalah ini, jika tidak, tubuh He Wen Kong pasti sudah dingin. He Wen Kong dan yang lainnya hanya khawatir tanpa alasan. Setelah kembali ke jiwa naga, Feng Wu Chen langsung pergi ke kuil alkimia dan mulai memurnikan mutiara penentang surga dan berbagai ramuan. Kaisar penyihir kuno dan tiga kaisar agung lainnya serta kaisar agung dan Feng menyaksikan saat dia memurnikannya. Sekalipun Feng Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetap menyenangkan melihatnya memurnikan diri. Mungkin ada beberapa peluang dalam prosesnya. Feng Wu Chen hanya ingin mereka melihat hasil pemurniannya. Ia berharap hal itu akan membantu mereka dalam bidang alkimia. Setelah beberapa hari, Feng Wu Chen berkeringat deras dan wajahnya pucat. Setelah memurnikan begitu banyak mutiara dan ramuan penentang surga, dia telah menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Kaisar penyihir kuno dan yang lainnya terkejut dengan jumlah yang sangat besar itu. Dia merasa sulit mempercayai bahwa Zhang Xuan mampu menempa begitu banyak hal hanya dalam beberapa hari. Feng Wu Chen menyeka keringatnya dan menghela nafas dalam-dalam. Ia tersenyum dan berkata, Hu, aku benar-benar lelah. Bahkan kekuatan jiwaku pun terkuras. Dengan gila-gilaan menyempurnakannya, kekuatan jiwa Feng Wu Chen meningkat dengan cepat. Kakak senior, ini adalah penyempurnaan yang sangat intens. Berhati-hatilah agar tidak membuat dirimu lelah, kata Kaisar Agung sihir kuno dengan tergesa-gesa. Nalan Gong melanjutkan, Ia, kakak senior, dalam lima hari, Anda telah memurnikan ribuan manik ilahi yang menentang surga. Feng Wu Chen tersenyum tipis, Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Sebagai alkemis alam dewa kuno yang baru saja maju, aku perlu memonsolidasikan kultifasiku. Kemajuan Feng Wu Chen yang mengerikan sebagai seorang alkemis jelas berada di luar jangkauan semua alkemis di alam pangu. Mulut mereka pasti akan ternganga. Begitu dia berhenti berkultifasi, Feng Wu Chen segera pulih. Begitu kuatnya tubuh fisik alam kehidupan abadi. Namun, rasa lelah itu masih ada. Lagipula, alam kehidupan abadi tidak dapat menyembuhkan rasa lelah mental itu. Feng Wu Chen meregangkan tubuhnya dan mengerang beberapa kali untuk menenangkan diri. Ia langsung merasa seperti telah terlahir kembali. Kaisar Agung dan Feng, Anda telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa hari terakhir. Berusahalah keras dan Anda akan segera dapat menyempurnakan manik-manik ilahi yang menentang surga, Feng Wu Chen menyemangati. Baik, guru. Murid ini pasti tidak akan mengecewakan guru. Kaisar Agung dan Feng berkata dengan hormat. Pada saat ini, Jian Chou memasuki pavilion alkimia dan melapor dengan hormat, Tuan, seorang tetua pavilion alkimia kuno ada di luar. Seorang tetua dari pavilion alkimia kuno. Kaisar Agung sihir kuno tercengang. Dia menyebarkan indera keilahiannya dan merasakan siapa yang datang. Biarkan dia masuk. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Saat Moran muncul, Feng Wu Chen sudah menyadarinya. Moran telah maju ke alam dewa kuno bergelar putih. Tak lama kemudian, tetua agung Moran memasuki pavilion alkimia. Zhang Junlan dan Ni Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Kemana Feng Wu Chen pergi menjemput gadis-gadis? Bukankah ini terlalu menakjubkan? Begitu Moran melangkah masuk, tubuhnya yang halus bergetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Dia begitu takut hingga dia membeku di tempat. Kaisar Agung sihir kuno, empat kaisar alkemis agung, dan wakil master pavilion dewa kuno semuanya ada di pavilion alkimia. Bagaimana mungkin Moran tidak terkejut? Dia ketakutan setengah mati. Tuan sihir kuno, aku tidak tahu kalian semua ada di sini. Aku punya sesuatu untuk dilaporkan dan mengucapkan terima kasih secara pribadi. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Moran cepat-cepat menjelaskan, wajahnya pucat dan dipenuhi rasa takut. Moran tidak menyangka bahwa empat kaisar besar sihir kuno dan kaisar besar dan Feng semuanya ada di jiwa naga. Kaisar Agung sihir kuno berkata dengan ringan, tidak apa-apa. Jangan khawatir, kamu tidak mengganggu kami. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, duduklah. Mari kita bicarakan ini perlahan. Moran menghela napas lega, tetapi dia tidak berani duduk. Dia melapor dengan hormat, Tuan, Tuan Muda Kuil Cakrawala, He Wenkong, telah menyinggung Anda. Tetua Agung Kuil Cakrawala, Zhao Changhe, membawa He Wenkong ke pavilion alkimia kuno untuk meminta maaf. Mereka masih berlutut di pavilion alkimia kuno. Mereka berharap Anda dapat memaafkan mereka. He Wenkong, mendengar bahwa seseorang telah menyinggung Feng Wuchen, wajah Kaisar Agung sihir kuno dan Kaisar Agung lainnya menjadi gelap. Kaisar Agung dan Feng mengerutkan kening dan berkata, He Wenkong adalah seorang alkemis jenius, tetapi dia sangat arogan. Minta maaf. Feng Wuchen tertegun. Dia lalu tersenyum dan berkata, minta maaf untuk apa. Saya tidak mengatakan akan meneruskan masalah ini. Ini hanya masalah kecil. Biarkan saja dia pergi. Ya, Tuhan. Moran berkata dengan hormat. Dia kemudian berlutut dan bersujud kepada Feng Wuchen. Terima kasih, Tuhan, atas bimbinganmu. Aku mampu menembus dan meningkatkan kemampuanku dalam memurnikan senjata. Moran membungku hormat dan berterima kasih padanya. Bangun! Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kamu mampu menerobos dalam waktu yang singkat. Itu menunjukkan bahwa kamu sangat berbakat dan memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ujian Feng Wuchen membuat Moran senang. Dia merasa senang di dalam hatinya. Bakat Moran memang sangat bagus. Kaisar Agung sihir kuno mengangguk sedikit. Yang mulia, ada satu hal lagi. Moran kemudian melapor dengan hormat, Kepala Istana dari Istana Suci Surga ke-34 dan tiga tetua agung telah datang ke pavilion alkimia kuno untuk mengundang Anda. Undang aku, Feng Wuchen kembali terkejut. Kakak senior, Kepala Istana Istana Suci-Suci juga seorang alkemis Kaisar Agung. Dia mungkin ingin meminta bimbinganmu, kata Kaisar Agung sihir kuno. Begitu ya, Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen menatap Moran dan berkata sambil tersenyum, Penatua Agung Moran, kembalilah dan beritahu mereka bahwa aku menghargai kebaikan mereka. Jika mereka tidak keberatan, mereka bisa datang ke Jiwa Naga. Ya, tuanku, baiklah, saya permisi dulu, kata Moran dengan hormat. Setelah meninggalkan pavilion alkimia, Moran menghela napas lega. Wajah pucatnya kembali bersemangat. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Pemandangan tadi terlalu mengerikan. Dia merasa seperti telah menusuk sarang tawon. Ini adalah kedua kalinya Moran melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Pertama kali adalah ketika Feng Wuchen mengajar di pavilion alkimia kuno. 3579. Kunjungan mendadak hari ini agak mendadak. Aku bertanya-tanya apakah itu akan meninggalkan kesan buruk pada Tuan. Alasan mengapa Moran segera pergi setelah melapor adalah karena kunjungannya terlalu mendadak. Moran khawatir dia akan meninggalkan kesan buruk pada Feng Wuchen. Aku ingin tahu apakah Tuan akan menyukai apa yang kukenakan hari ini, kata Moran dalam hatinya. Wajah cantiknya sudah memerah. Jika seseorang yang mengenal Moran melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Tuan itu sangat luar biasa. Pasti banyak orang yang menyukainya. Aku ingin tahu apa kesan Tuan terhadapku. Apakah dia sedikit tersentuh? Eh iya, apa yang sedang kupikirkan? Wajah cantik Moran hampir berdarah. Dia sangat malu, dan jantungnya berdetak kencang. Dia langsung menghilang. Jika orang lain melihat ini, dia akan terlalu malu untuk menghadapinya. Sayangnya, Moran tidak menyadarinya. Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing yang berada di istana pun melihatnya. Xiao Xiao, siapa dia? Dia tersipu. Miao Qing Qing bingung. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Aku juga tidak tahu. Xiao Xiao, kurasa dia telah jatuh cinta pada suamimu. Aku tidak mungkin salah. Peri secantik itu jarang ditemukan bahkan di alam pangu, kata Moran air sambil terkekeh. Ye Qingyu terkekeh pelan. Jangan khawatir, Tuan bukanlah orang seperti itu. Ling Xiao Xiao tersenyum. Aku tidak khawatir. Aku percaya pada Saudara Feng. Nona Mu, Anda tidak perlu khawatir. Selain Ling Xiao Xiao, Tuan tidak menyukai siapapun. Mu Hong Lian tersenyum tak berdaya. Mu Waner cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia memancarkan aura yang sangat kuat. Dia seharusnya adalah dewa kuno bergelar emas. Identitasnya jelas tidak sederhana. Lan Yue berkata dengan ragu. Ngaunya, dia adalah tetua agung Moran dari pavilion pil kuno surga ke-35. Dia seorang alkemis. Suara Jian Chou tiba-tiba terdengar. Saudara Jian Chou, kamu kenal dia. Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Jian Chou muncul dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu nyonya. Namun, saya mendengar bahwa dia datang untuk berterima kasih kepada Tuan atas bimbingannya dan melaporkan sesuatu. Begitu, Ling Xiao Xiao mengangguk. Xiao Xiao, ayo berangkat. Kita sudah terlambat satu jam. Kakak Hong Ji pasti sudah menunggu lama, kata Miao Qingqing sambil tersenyum. Kakak Jian Chou, beritahu kakak Feng nanti. Ling Xiao Xiao tersenyum saat gadis-gadis itu terbang menjauh. Kakak Nightfall, aku harus merepotkanmu untuk melindungi mereka secara rahasia. Aku tidak akan mengganggu ketua tertinggi lagi. Jian Chou mengirimkan transmisi suara. Tidak masalah. Sebuah suara datang dari kegelapan. Pavilion Alkimia Kuno. Hewen Kong masih berlutut di depan pintu, membiarkan Siu Zhe menunjuk ke arahnya saat mereka masuk dan keluar. Para alkemis jenius dari alam pangu telah kehilangan muka. Tuan Muda Istana Cakrawala benar-benar dipermalukan. Tetapi siapakah yang memintanya untuk menyinggung penguasa Istana Suci Alkimia Kuno? Hewen Kong sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Wajahnya pucat dan tak berdarah, dan matanya penuh keputus asaan. Dia telah berlutut selama lima hari penuh, dan tidak ada berita sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak merasa putus asa? Hewen Kong hanya bisa berharap bahwa Feng Wuchen akan mengampuni dia sekali karena permintaan maafnya yang tulus. Tetapi setelah menyinggung makhluk yang begitu mengerikan, apakah ada harapan yang tersisa? Hewen Kong tidak berani memikirkannya sama sekali. Tetua Agung Moran, bagaimana kabarnya? Apa yang dikatakan Tuan? Di aula, Zhao Changhe bertanya dengan cemas, menatap Moran dengan gugup. Pena Tua Agung Moran, apakah Tuan setuju? Tuan Istana Surgawi Suci juga bertanya dengan cepat. Tetua Agung Istana Suci Surgawi juga bertanya, Tetua Agung Moran, apakah Tuan mengatakan sesuatu? Tuan Istana Surgawi Suci dan tiga Tetua Agung bahkan lebih cemas daripada Zhao Changhe. Apakah Tuan mengatakan sesuatu? Mu Yunxi menatap Moran dan bertanya. Moran menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan tidak mengejar Hewen Kong. Jika Tuan ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati sejak lama. Mendengar ini, Zhao Changhe merasa sangat lega. Benar sekali, mengapa orang dewasa mau repot-repot dengan reptil? Zhao Changhe segera menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tetua Agung Moran. Lelaki tua itu akhirnya merasa lega. Pena tua Zhao, katakan pada Hewen Kong agar tidak membuat masalah. Jika dia menyinggung Tuan lagi, kamu tahu akibatnya. Penyihir kuno dan Tuan Nalan sangat marah tentang masalah ini. Moran mengingatkannya, penyihir kuno tidak mengizinkan siapapun bersikap tidak hormat kepada Tuan. Wajah Zhao Changhe tiba-tiba berubah, dan dia segera berkata, orang tua itu pasti akan membiarkan Tuan Istana Surgawi Suci mendisiplinkannya dengan ketat. Orang tua itu akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Zhao Changhe meninggalkan Ola. Batu yang menggantung di hatinya akhirnya diturunkan. Setelah Zhao Changhe pergi, Master Istana Surgawi Suci bertanya dengan cemas, Tetua Agung Moran, bagaimana kabarnya? Apakah Tuhan setuju? Moran terkekeh dan berkata, Tuan Istana Suci Surga, Tuan tidak setuju atau tidak setuju, tetapi Tuan tampaknya sedang sibuk. Dia juga berkata bahwa jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke jiwa naga langit pertama, tetapi sebaiknya kamu menunggu beberapa hari terlebih dahulu. Penyihir kuno dan yang lainnya sedang belajar. Besar, hebat, terima kasih, Tetua Agung Moran. Terima kasih banyak. Tuan Istana Surgawi Suci sangat gembira dan segera menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Saya tidak memikirkannya dengan matang. Saya terlalu cemas. Identitas Tuhan itu luar biasa. Jika Anda menginginkan bimbingan Tuhan, Anda harus datang sendiri. Ini adalah yang paling tulus. Muyunsi tersenyum gembira dan berkata, Anda benar, Tuan Istana Suci Surga. Ah, kau telah melewatkan pelajaran dari Tuhan. Kau tidak tahu betapa sedih dan sakitnya Pak Tua itu. Tuan Istana Surgawi Suci mendesah dan tersenyum pahit. Jika Pak Tua tidak melewatkan pelajaran dari Tuhan, dia mungkin bisa menerobos dan menjadi alkemis dewa kuno bergelar hitam. Jika Pak Tua tahu, dia pasti sudah berhenti memurnikan ramuan. Seorang Tetua tersenyum pahit. Dia sedang memurnikan ramuan pada saat yang paling kritis, jadi dia tidak bisa pergi. Terus terang saja, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, Zhao Changhe berjalan keluar. Yang mulia, bagaimana kabarnya? Apakah Tuhan sudah mengampuni saya? He Wenkong bertanya dengan panik. Matanya merah, dan dia hampir menangis. Bangunlah, Tuan tidak menyelidiki masalah ini sama sekali. Ini pelajaran untukmu. Zhao Changhe berkata dengan suara berat. Tuan tidak menindaklanjuti masalah itu. Itu hebat. Hebat. He Wenkong sangat gembira. Itu benar-benar perasaan kembali ke surga dari neraka. He Wenkong sangat gembira. Ia ingin berdiri, tetapi ia merasa kakinya mati rasa. Dia berlutut selama lima hari. Namun, Anda telah menyinggung Tuan. Dukun kuno sangat marah. Tetua Agung Moran berkata bahwa jika Anda tidak menahan diri di masa mendatang, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kami tanggung. Tambah Zhao Changhe. Mendengar ini, He Wenkong menjadi sangat takut hingga jiwanya melayang. Pena Tua Agung, jangan khawatir. Aku akan menahan diri di masa depan dan tidak akan memprovokasi Tuan. Aku ingin menjadi orang baik, kata He Wenkong dengan tergesa-gesa. Dia sekarang menyadari bahwa hidup itu hebat. Di masa depan, dia harus bersikap rendah hati dan menjadi orang baik. Ia tidak ingin perasaan putus asa dan takut itu muncul untuk kedua kalinya. Lima hari penyiksaan ini sudah cukup. Terima kasih, Tuhan, karena tidak melanjutkan masalah ini. Terima kasih, Tetua Agung Moran. He Wenkong mengucapkan terima kasih kepada Pavilion Alkimia Kuno. 3580. Memurnikan dengan gila-gilaan. Meskipun peningkatan kekuatan jiwa tidak terlihat jelas, itu dapat dianggap sebagai konsolidasi wilayah seorang alkemis penguasa kuno. Rasa lelah akhirnya hilang. Tubuh fisik alam kehidupan abadi benar-benar kuat. Aku ingin tahu seberapa kuatnya setelah memproleki spiritual yang kacau dan mencapai alam yang sempurna. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan keluar dari Pavilion Alkimia. Tubuh fisik alam kehidupan abadi Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Feng Wuchen sungguh penasaran seberapa kuat alam kehidupan abadi yang sempurna itu. Feng Wuchen, tidak semudah itu untuk mendapatkan ki spiritual yang kacau. Itu adalah harta karun yang hanya ada di alam kekacauan. Kaisar kekacauan tertawa. Feng Wuchen telah mendengar tentang ini dari binatang api Suan Caotik. Kaisar Chaos, apa yang kau ketahui tentang alam chaos? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Entahlah. Selama jutaan tahun, tak seorang pun yang bangkit. Harus dikatakan bahwa tak seorang pun yang bangkit sejak pangu menciptakan dunia. Jawab Kaisar Chaos melalui transmisi suara. Apa? Feng Wuchen terkejut. Sejak pangu menciptakan dunia, tak seorang pun pernah naik ke alam caotik. Seberapa keraskah kondisi ini? Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Binatang api Suan Caotik, apakah begitu sulit untuk naik ke alam caotik? Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Alam kekacauan adalah eksistensi tertinggi di seluruh alam semesta. Itu adalah sumber dari semua kekuatan. Apakah menurutmu ada yang bisa naik? Suara arogan binatang api Suan kekacauan terdengar. Bahkan jika kamu memiliki bakat yang luar biasa, bahkan jika kamu memiliki mutiara ilahi yang menentang surga untuk meningkatkan kultifasimu, harapan untuk naik ke alam caotik sangatlah tipis. Semua kekuatan dalam tubuhmu tidak ada apa-apanya di alam caotik. Mendengar ini, Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam. Ada gelombang besar di hatinya. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya alam caotik. Dia tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Bagaimana dengan jiwa iblis tua? Kekuatannya tidak bisa naik? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menahan bencana petir pertama. Suara menghina dari binatang api Suan Caotik terdengar. Feng Wuchen terkejut sekali lagi. Dia bahkan tidak bisa menahan kesengsaraan petir pertama. Seberapa mengerikankah itu? Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Sudah cukup baik bagimu untuk bertahan hidup di alam pangu, kata binatang api misterius yang kacau. Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Binatang api misterius kekacauan primal tidak membuat Feng Wuchen takut. Ia benar-benar menakutkan. Kalau tidak, sudah banyak sekali ahli yang muncul sejak pangu menciptakan dunia. Bagaimana jika itu adalah kekuatan misterius Feng Wuchen? Mungkin, binatang api misterius primal chaos berpikir dalam hati. Alam kekacauan apa, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa naik ke atas ketika aku memiliki kekuatan untuk melampaui alam pangu. Feng Wuchen tidak mempercayainya. Akan tetapi, ia masih jauh dari kemajuan. Jian Chou? Kemana perginya Xiao Xiao dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Dia tidak bisa merasakan aura Ling Xiao Xiao. Melapor kepada Tuan yang terhormat, Nyaunya yang terhormat dan Nona King Ching pergi ke surga ke-6. Dewa Kuno Hong Ji membawa mereka ke suatu tempat untuk berkultivasi. Dia berkata tempat itu dapat membantu Nyaunya yang terhormat dan yang lainnya menerobos ke alam Dewa Kuno. Demi keselamatan Nyaunya yang terhormat dan yang lainnya, saya mengirim kakak Yemu untuk melindungi mereka secara rahasia, kata Jian Chou dengan hormat. Menembus alam Dewa Kuno, Feng Wuchen tercengang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana? Aku tidak tahu di mana itu. Dewa Kuno Hong Ji berkata tempat itu hanya cocok untuk diolah oleh wanita. Namanya adalah Jurang Yin Ekstrim, jawab Jian Chou. Saya mengerti, jawab Feng Wuchen, coba atur mereka yang belum menerobos ke alam penguasa kuno untuk berkultivasi di lembah Yin Yang. Dimengerti, jawab Jian Chou dengan hormat. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi spasialnya. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen menghilang. Saat Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di surga ke-6. Kakak Yemu, dimanakah Jurang Yin Ekstrim? Feng Wuchen bertanya. Yang mulia, letaknya di utara. Nyaunya terhormat dan yang lainnya baru saja memasuki Jurang Yin Ekstrim belum lama ini, jawab Yemu dengan hormat. Begitu Yemu selesai berbicara, Feng Wuchen muncul di sampingnya dari udara tipis. Tidak ada fluktuasi di ruang angkasa sama sekali. Yang mulia, gunung abadi itu adalah Jurang Yin Ekstrim. Banyak wanita dari alam pangu yang memilih untuk berkultivasi di Jurang Yin Ekstrim, kata Yemu dengan hormat. Feng Wuchen meliriknya dan mengerutkan kening. Yin Qi sangat berat. Memang hanya cocok untuk wanita untuk berkultivasi. Namun, ada aura yang tidak biasa di Abyss of Ekstrim Yin. Aku juga bisa merasakan jiwa yang kuat. Dia mengaktifkan kekuatan roh kehidupan dan mata iblis kuno. Ini adalah, dengan bantuan kekuatan roh kehidupan dan mata iblis kuno, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia melihat sesuatu yang berbeda. Di mata Feng Wuchen, apa yang dilihatnya tampak seperti dunia lain. Yang dilihat Feng Wuchen adalah di kedalaman Abyss of Ekstrim Yin, ada genangan darah yang sangat besar. Garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya memanjang keluar, mengarah ke berbagai surga. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi dia terkejut ketika melihatnya. Ada apa dengan genangan darah ini? Ada apa dengan semua darah itu? Dari mana datangnya genangan darah sebesar itu? Yang mulia, apa yang Anda lihat? Tanya Yemu sambil mengerutkan kening. Sumber Yin Qi adalah darah. Itu aura yang tidak biasa. Itu adalah ki darah, tetapi ditutupi oleh sejumlah besar Yin Qi, kata Feng Wuchen dengan kaget. Apa, darah? Ekspresi Yemu berubah drastis. Feng Wuchen mengerutkan kening. Di kedalaman Abyss of Ekstrim Yin ini, ada kolam darah yang sangat besar. Darah itu berasal dari berbagai surga, menggunakan surga yang independen untuk menutupi semua jalur darah. Ada hal seperti itu. Mata Yemu membelalak. Darah dari berbagai tingkatan surga. Siapakah yang melakukan ini? Apa gunanya kumpulan darah sebesar itu? Menyerap Yin Qi untuk berkultivasi memang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, tetapi orang yang membuat kolam darah ini menginginkan wanita untuk membantunya menyerap Yin Qi. Mengenai untuk apa darah itu digunakan, saya tidak tahu. Menyerap Yin Qi untuk berkultivasi akan menyebabkan orang kehilangan akal sehat dan mengumpulkan ki jahat. Seiring berjalannya waktu, mereka akan kehilangan kemanusiaan dan hanya mengandalkan Yin Qi untuk berkultivasi. Cepat masuk dan bawa Xiao Xiao dan yang lainnya keluar. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia khawatir Ling Xiao Xiao dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Feng Wuchen dan Yemu segera melesat maju. Namun, saat mereka mendekati gunung abadi tempat jurang Yin ekstrim berada, mereka tiba-tiba dihentikan oleh penghalang tak terlihat. Penghalang tak kasat mata, dan sangat kuat. Ini adalah aura dewa kuno bergelar hitam. Seperti yang diharapkan, hanya wanita yang bisa memasuki tempat ini. Yemu mengerutkan kening. Feng Wuchen mengerutkan kening. Orang ini telah membuat kolam darah di surga ke-6. Aku khawatir dia tidak ingin terdeteksi oleh para ahli di atas sana. Namun, penghalang belaka tidak dapat menghentikanku. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen dan Yemu melewati penghalang. Saat mereka melewati penghalang, seseorang di tempat misterius membuka matanya sedikit dan berkata dengan terkejut. Oh, ternyata ada pria yang bisa memasuki jurang Yin ekstrim. Dia benar-benar bisa mengabaikan penghalangku. Orang ini sungguh tidak sederhana. Namun, selamat datang di neraka. Anda pasti akan menyesal menerobos masuk. Terima kasih telah menonton!